Aloha guys, kali ini Anti Feni mau jalan-jalan pakai busway ke Bundaran Hotel Indonesia dan juga Taman Satwa Ragunan wisata murah meriah yang ada di kota Jakarta. Saat ini aku udah sampai nih di halte busway tosari bersama teman-teman untuk melanjutkan ke halte busway hotel Indonesia. Ya, transportasi di Jakarta sudah diupayakan semakin baik. Sambil menunggu busway, kita bisa viewing area sekitar. Kebetulan hari ini hari Sabtu guys, jalanan sekitar Tamrin tidaklah padat. Banyak orang-orang yang melakukan kegiatan olahraga pagi seperti jogging, naik sepeda, kota Jakarta, kota sejuta pesona keindahan. Baiklah, kita lanjut. Sudah naik busway lagi menuju halte Bundaran HI. Saatnya aku naik ke atas untuk menikmati view air mancur Bundaran HI yang dikelilingi gedung-gedung tinggi pencakar langit. Wah, disini juga ada konter-konter makanan nih guys. Karena ini masih pagi, sekitar jam 8, konter ini belum kebuka. Sampailah aku di atas nih guys, melihat ibu kota dari Bundaran HI yang rada lengang dari hirup pikupnya kota Jakarta. Sebenarnya sering banget nih aku lewat sini, tapi kali ini khusus mau enjoy the city view. Dari halte busway Bundaran HI, kita bisa lihat gedung Plaza Indonesia, Hotel Grand Hyatt, The Plaza, Hotel Pullman, Hotel Kempinski, patung selamat datang, air mancur Bundaran HI yang cakep, dan gedung-gedung keren lainnya. Banyak orang yang mengkhususkan diri datang ke sini hanya untuk foto dengan background air mancur Bundaran HI dan juga patung selamat datang. Kalau mau dapet best view nih dan gak pake antri-antri untuk foto di tempat ini, sebaiknya pagi-pagi karena belum ramiknya para pengunjung. Di sini juga ada papan informasi yang bilang bahwa kapasitas anjungan maksimal 20 orang aja guys, jadi untuk saling menjaga sebaiknya kita saling toleransi bergantian ya guys. Yang mau tau tentang sejarah Bundaran HI bisa membacanya, lengkap banget informasinya di sini. Terus udah gitu ada miniatur Bundaran HI beserta jalan-jalan dan gedung-gedung di sekitarnya yang dapat kita lihat. Bersyukur sekali cuaca pagi ini sangat cerah, jadi berfoto-foto di sini tambah keren deh guys. Setelah puas menikmati view Bundaran HI dari atas, saatnya aku kembali menunggu busway untuk melanjutkan. Perjalanan ke Taman Satwa Ragunan, busway transportasi yang murah dan juga bebas macet. Pastikan emani kalian udah terihir saldo ya, agar bisa segera naik busway. Aku sangat menikmati sekali perjalanan ini, berwisata murah-meriah yang gak murahan. Sampailah aku di Taman Satwa Ragunan, kebun binatang ragunan. Tiket masuknya bersahabat sekali di kantong. Tarif masuk pengunjung dewasa Rp4.000 per orang dan anak-anak Rp3.000 per anak. Taman Satwa Ragunan ini luas banget, udah lama sekali gak berkunjung ke tempat wisata ini. Terakhir kali pada saat Antifeni tuh sekolah TK sepertinya. Aih, memories never end memang ya. Agar perjalanan wisata kita gak buat kesasar di Taman Satwa Ragunan ini, baiknya kita baca dulu nih map Ragunan Zoo atau kita bisa foto melalui ponsel kita. Pertama-tama aku lihat Taman Burung Pelikan yang ramai dilihat para pengunjung. Saatnya kita masuk ke Taman Wisata Anak. Kebetulan Antifeni sedang mendampingi grup anak-anak untuk piknik. Jadi sekalian aku ngovlog berbagi cerita ke teman-teman semua. Di area ini guys ada ayunan, perasotan, Jungkat-jungkit, dan lain-lain yang buat anak-anak pasti happy di Taman Bermain ini. Pendopo yang kita sewa deket sekali dengan area bermain anak-anak. Oke guys, enjoy my video camera story at Kebun Binatang Ragunan. Selamat menikmati. Keliling-keliling kebun binatang Ragunan memang excited. Luas sekali area-nya. Dan istirahat sejenak aku beli kerak telur berporsi harganya 20 ribu rupiah untuk yang telur ayam. Lanjut melihat macan tutul. Tidak berani terlalu dekat karena macannya sedang tidur. Khawatir mengganggu guys. Terus aku nemu nih penjual pecel yang udah dagang di sini sejak tahun 1999. Sampai-sampai anaknya udah besar banget. Lalu ku beli satu porsi harganya hanya 15 ribu aja. Terus ku pilih pake ketupat. Porsinya banyak sampai-sampai aku gak abis. Tapi rasanya enak recommended. Kacangnya pas banget. Beli minumnya teh pojok dingin. Harganya 8 ribu rupiah guys. Lanjut jalan lagi yuk. Buat temen-temen. Temen-temen yang belum subscribe channel Anti Fanny. Subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Tetap support dengan cara like, komen, dan tentunya nyalakan loncengnya. Agar selalu mendapat notifikasi setiap kali aku upload video. Hari sudah semakin siang dan sudah cukup puas mengelilingi kebun binatang ragunan. Aku jalan menuju halte busway lagi untuk kembali pulang. Aku dan temen-temen happy banget bisa wisata di ibu kota dengan busway kebundaran hotel Indonesia dan kebun binatang ragunan. Oh iya, yang mau sewa sepeda juga bisa ya untuk keliling-keliling. Sepedanya ada yang single dan juga ada yang tandem. Satu sepeda dengan dua setiran. Nah, sekarang aku sudah di halte busway ragunan lagi. Menunggu busway kita menuju halte tosari. Biasanya kalau di halte ragunan, kita bisa dapat duduk nih guys di busway. Baiklah teman-teman, sekian cerita video kamera story Antifeni di wisata Jakarta yang murah meriah dengan busway. Kebun daran HI dan kebun binatang ragunan. Semoga vlog ini bisa jadi inspirasi untuk teman-teman semua. Setup positive thinking, dream big, work hard. Karena work hard akan membuat kita work smart. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.